Oke, halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang tematik bahasa Indonesia dan PPKN anak-anak. Kita sudah masuk ke subtema yang kedua, pembelajaran yang kedua sampai dengan pembelajaran yang ketiga. Oke, kita akan belajar tentang menggali informasi dan mencari kata. Tujuan pembelajaran kali ini, agar anak-anak dapat mencari istilah atau makna dari teks terkait perubahan energi. Oke, karena ini tentang teks, mari kita membaca teks anak-anak. Nah, kita baca dari paragraf 1 ya. Lani sedang membantu ibu di dapur. Lani memperhatikan kompor yang sedang menyala. Lani bertanya kepada ibunya, bagaimana kompor tersebut bisa menyala? Kompor tersebut bisa menyala karena ada bahan bakarnya. Berupa bahan bakar dari minyak tanah, gas, atau bahan bakar yang dibuat dari fursil agar api keluar dari kompor. Terkadang, kompor menggunakan pemantian. Setiap kali Lani selesai membantu ibu, Lani tidak pernah mematikan air. Air ketika menyala, selalu ibunya yang mematikannya. Akibatnya, tunggakan pembayaran air di rumah Lani sangat banyak. Yang membuatnya dimarahi oleh sang ini. Oke, dari teks ini, kewajiban yang tidak dilakukan oleh Lani untuk menghemat energi, kira-kira apa? Ya, Lani tidak menghemat air dengan tidak mematikan air ketika sudah digunakan. Oke, jadi kita sudah tahu bahwa dalam cerita ini atau dalam teks ini, bahwa kewajiban yang tidak dilakukan oleh Lani untuk menghemat energi adalah dia tidak menghemat air dengan tidak mematikan air ketika sudah digunakan. Oke, anak-anak. Sekarang kita mulai kegiatan mencari informasi dari teks. Oke, kita mencari informasi dari teks. Nah, kita lihat pada paragraf pertama anak-anak. Di sini, kita akan mencari informasi. Apa itu informasi? Informasi adalah sesuatu yang dapat menemukan kita sebuah pengetahuan atau berita baru. Nah, dari sini, di respekt pertama, Pak Jo menemukan bahwa kompor tersebut bisa menghemat karena ada bahan. Oh, bahan-bahan dari ini. Dalam paragraf pertama ini, Pak Jo menemukan sebuah informasi bahwa kompor bisa menghemat karena adanya bahan. Seperti itu. Lalu, pada paragraf kedua, mari kita mencari lagi. Oke, anak-anak bisa diperhatikan untuk paragraf kedua. Setiap kali Lani selesai membantu ibu, Lani tidak pernah mematikan air. Air selalu dimatikan oleh ibu. Kibatnya, tunggakan pembayaran air di rumah Lani sangat banyak yang membuatnya dimarahi oleh sang. Nah, dalam paragraf kedua ini, kita akan mencari informasi. Nah, Pak Jo menemukan informasi bahwa Lani tidak pernah mematikan air ketika menari. Air selalu dimatikan oleh ibunya. Akibatnya, tunggakan pembayaran air di rumah Lani sangat banyak. Nah, itu Pak Jo mendapatkan informasi pada paragraf kedua. Oke, seperti itu caranya kita mencari informasi dalam teks. Selanjutnya, mari kita mencari kata atau istilah yang sulit. Nah, di sini Pak Jo sudah menandakan kata-kata yang sulit, atau kata-kata istilah-istilah yang sulit dinamati. Oke, lihat pada paragraf pertama yang sudah Pak Jo lingkari, itu ada fosil dan pemantik. Oke, apa artinya fosil dan pemantik, anak-anak? Mari kita cari tahu artinya. Untuk mencari tahu artinya, kita akan menggunakan sebuah web yang dinamakan KBBI, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita akan mencari artinya dari KBBI, anak-anak. Oke, seperti ini caranya. Pertama, kita buka internet. Kita buka Google. Kita tulis KBBI. Nah, seperti ini anak-anak. Kita klik ada KBBI dari. Kita klik. Nah, di sini kita tinggal klik kata yang kita ingin tahu, atau klik yang kata kita tidak tahu, seperti contohnya fosil. Oke, nah, di sini fosil sudah langsung ketahuan apa artinya fosil, sisa tulang-bulang binatang, atau sisa tumbuhan zaman purda yang telah membantu. Jadi, fosil itu adalah sisa tulang-bulang binatang, atau sisa tumbuhan zaman purba yang telah membantu. Oke, jadi kita tahu bahwa fosil itu adalah sisa tulang-bulang binatang, atau sisa tumbuhan zaman purba yang telah membantu. Lantas, apa itu pemantik? Kita cari anak-anak di sini pemantik. Oke, nah, di sini keluar arti kata pemantik. Pemantik itu alat untuk memantik, atau lebih jelasnya untuk menyalakan api, atau memunculkan api pada suatu tumbuhan. Seperti itu, anak-anak. Oke, nah, selanjutnya setelah kita mencari kata-kata yang sulit, kita sudah tahu artinya melalui KBBI. Oke, mari kita mencoba, anak-anak. Kita akan mencoba mencari kata yang sulit dari sebuah teks. Oke, soalnya seperti apa Pak Jo berikan di lembar kerja siswa atau LKS yang Pak Jo berikan bersama dengan video ini. Oke, anak-anak. Semangat dalam mengerjakan. Harus dikerjakan tepat waktu ya. Jangan dilama-lama. Oke, anak-anak. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Bye-bye semuanya. Daaah.